Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam pemula sahabat semuanya Video kali ini tentang edukasi ya sahabat semuanya Tentang keaslian Bupu NPK 13.8.27 Yang ada di depan kita sahabat semuanya Ada dua goni itu di atas dan sisanya ada banyak sih yang di bawah Yang menurut saya palsu sahabat semuanya Yang di atas itu asli ya Karena saya sendiri yang mengantar Dan ini pemiliknya pun gak tau bahasanya Ini pun palsu sahabat semuanya ya pemiliknya Sebelumnya kita akan melihat-lihat pupuk di sekitar ya Itu NPK 12.12.17 itu asli sahabat semuanya ya Itu asli dan tidak diragukan ARP ini asli ZA ini ZA asli dan ini NPK kompeten ya sahabat semuanya 16x3 yang capdegiwi ya Ini asli sahabat semuanya ya Karena saya sendiri yang mengantar ya Dan di depan saya ada NPK produksi makota Yang dua ini sahabat semuanya Ini asli sahabat semuanya Karena saya sendiri yang mengantar Mempunyai sulaman benang NPK produksi makota itu mempunyai sulaman benang Dua benang ya sahabat semuanya Yang satu warna-warni Yang satu lagi benangnya plastik sahabat semuanya Jadi kalau kita potong pun benangnya dengan gunting atau pisau Itu tidak mudah ditarik Tidak mudah dibuka ya Harus ditarik dengan dua tangan Atau dua dari sisi yang berlawanan Sahabat semuanya Dan ini kita lihat NPK yang ada di depan kita ini Ini mempunyai Benang satu warna ya sahabat semuanya Ini sulaman Benang sulaman ulang Ini kalau saya potong Satu sisi Kita akan tarik Mudah ditarik Kalau yang ini asli sahabat semuanya Nah kalau benang ini Ini jahitan ulang sahabat semuanya Dilihat dari warna Cuma satu warna Kalau ini Nah ini masih asli sahabat Ini buntutnya ya Ini mempunyai warna Dua warna Ini yang jahitan ulang ini sahabat semuanya Kalau Tentang masa edar ya Walaupun dia mati Habis masa edarnya pupuk itu Kalau asli tetap jos ya Ini kita lihat Isinya Semoga video ini Bermanfaat ya sahabat semuanya Agar Agar sahabat semua Tidak salah memilih Untuk Membeli pupuk pertanian Yang saat ini Benar-benar mahal ya Semoga video ini Bermanfaat Ini kita coba lihat isinya Sahabat semua Seperti apa isinya Kita lihat Mempunyai warna Coklat tua ya Sahabat semuanya Hampir mirip sih Warnanya Granulnya pun Hampir mirip Granulnya Tapi kita lihat isinya Ini warna abu-abu ya Dan sangat mudah dipecahkan Untuk NPK Produksi mahkota ya Itu sangat keras ya Sahabat semuanya Dan mempunyai warna Memang coklat Coklat agak mudah sih Sebenarnya Kalau NPK Mahkota asli ya Dan tidak mudah dipecahkan Dan ketika Kena angin ya Sahabat semuanya Dia akan Mencair Sisi luarannya Itu mencair Sahabat Walaupun dia masih keras ya Untuk yang asli Kalau ini memang 100% Bukan produksi NPK Mahkota Fertilizer Sahabat semua Ini hanya Goni nya aja Yang asli ini Sahabat semua Saksikan Semoga Membantu Semoga Paham ya Video ini ya Kalau tidak paham Kita akan Buat video ulang Berikutnya Sahabat semuanya Di next video Semoga Video ini Bermanfaat lah Pokoknya Agar masyarakat Sahabat semuanya Berhati-hati Dan ini Kita coba Lihat yang asli Sahabat Karena ini Bukan milik kita lagi Kita congkal-congkal Ini pemiliknya pun Tidak tahu loh Sahabat semuanya Entah siapa Yang ngantar Dia Tidak periksa ya Ini kita Lihat yang asli Ini sudah Kena angin ya Mempunyai Struktur Keras Dan ketika Kena angin Langsung mencair Permukaannya Sahabat semuanya Berbeda dengan Yang itu ya Semoga Video ini Sangat Membantu Untuk masyarakat Agar Berhati-hatilah Untuk memilih Puhu pertanian Dan Semoga Video ini Sangat-sangat Membantu Untuk para sahabat Semuanya Dan saya akhiri Wabilai topik Wali hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pemula